Hai guys, it's me Shinta and this is mommy di University of Oakland dimana anakku menempuh pendidikan di sini Dava sini yuk, sini Dava teman-teman sambil menunggu minggu-minggu ini kita terus mencari rumah aku mau cerita, sini sayang, aku mau cerita kenapa aku pindah ke New Zealand dimana aku bisa mendapatkan izin tinggal di New Zealand atau yang sering disebut dengan permanent resident karena untuk tinggal di negara manapun kita pasti harus mempunyai izin tinggal ya teman-teman nah aku berjanji, di seribu subscriber aku akan menceritakan perjalanan aku hingga mendapatkan izin tinggal di New Zealand nah hari ini aku mau bercerita tentang kenapa sih aku memilih New Zealand setelah kita ketahui New Zealand adalah salah satu negara yang sistem pendidikannya sangat bagus dan selain udaranya yang indah banget hari ini adalah anak adalah harta yang tak ternilai harganya bagi setiap orang tua dan dambaan setiap pasangan meski mereka hanya titipan dari Allah pasti setiap orang tua berharap kelak anaknya tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia yang mandiri berbakti kepada kedua orang tuanya berguna buat umat dan bahagia bersama pasangan hidupnya masing-masing kelak di kemudian hari serta sukses di dunia maupun di akhirat amin anakku sayang maka akan terputus semua amalku dan kalianlah harapanku menanamkan kasih sayang sesama mereka sejak dini sehingga mereka bisa tumbuh besar bersama saling sayang menyayangi dan saling mendampingi nah sebagai ibu yang mendampingi anak-anak usia remaja menjelang dewasa yang mulai mengalami berbagai gejolak dalam diri mereka masing-masing dari masalah pubertas hingga pergaulan membuat aku memposisikan diriku sebagai ibu dan sebagai teman serta pendengar yang baik setiap anak memiliki bahasa kasih yang berbeda walaupun mereka lahir dari rahim yang sama nah tugasku adalah mengarahkan minat mereka membimbing mereka dan selalu memaafkan apapun yang mereka lakukan dan sembari mereka diajarkan untuk menjadi lebih baik setiap anak itu sudah pasti berbeda ya teman-teman berusaha lah menjadi ibu yang baik itu yang aku lakukan walaupun terkadang aku bukan ibu yang baik dan itu sangat aku sadari memberikan motivasi untuk cita-cita mereka mengajarkan mereka apa itu artinya hidup mandiri yang sesungguhnya teman-teman New Zealand adalah salah satu negara yang terkenal dengan keramah tamahan penduduknya serta contoh nyata negara persemakmuran Britania Inggris Raya yang berhasil mengolah industri alamnya seperti peternakan domba, peternakan sapi, dan peternakan ikan salmon terbesar di dunia meski letaknya jauh di ujung bumi selatan New Zealand masih menduduki 5 negara terbaik di bidang pendidikan para pelajar dari berbagai belahan bumi berdatangan untuk melanjutkan jenjang pendidikannya mulai dari jenjang pendidikan sekolah menengah atas sampai dengan pasca sarjana termasuk anak-anak saya menjadi bagian dari imigran yang mencoba mengadu nasib melanjutkan pendidikan di negeri yang sangat makmur ini berbekal pendidikan agama di salah satu sekolah Islam yaitu Al-Azhar Shifa Budi Cibubur Cilengsi kemudian mereka pun melanjutkan pendidikannya di negeri Kiwi ini yuk teman-teman ikutin bagaimana cerita mereka tentang kehidupan mereka di New Zealand salam mominiar di New Zealand assalamualaikum jumpa lagi dengan channel mominiar di New Zealand hai teman-teman terima kasih buat kalian yang sudah support channel aku sehingga semakin hari channelku semakin berkembang berkat support kalian maka hari ini saya sekali lagi mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang spring season bunga-bunga berkembang blooming do you like it? I love it, it smells really good really? nah teman-teman kenalkan buat kalian yang belum kenal siapa aku aku adalah maminya dengan tiga anak siapa aja? cinta, karama, 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 dan cinta cinta satu kata penuh makna teman-teman sampai hari ini aku belum menemukan rumah yang baru karena mencari rumah tuh kayak mencari jodoh, gak mudah ya kan? nah hari ini aku ada di taman dimana taman itu berdekatan dengan apa? tower clock no, UOA apa itu UOA? ya ini teman-teman lihat deh ya bunga-bunga itu bagus-bagus banget tuh Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Mami Niar di New Zealand teman-teman hari ini aku bersama anak-anakku sedang santai-santai sore menunggu saatnya berbuka puasa nah teman-teman salah satu kenapa aku memilih pindah ke New Zealand adalah karena untuk pendidikan anak karena New Zealand itu terkenal dengan negara yang terbaik negara yang sangat terbaik untuk pendidikan salah satu negara yang bagus untuk pendidikan ya kan? nah salah satunya adalah Dava Dava bisa ceritain gak? awalnya Dava bersekolah disini itu dari high school ya level berapa ya? usia berapa itu juga? usia 15 pindah kesini sumber cinta sekarang pindah kesini pas kelas 2 SMA year 11 masuk-masuk sini year 11 selesaikan sampai year 13 level 3 NCEA terus apply semua Universitas Oaken sih ya? ya keterima semuanya AUT, University of Oaken keterima di... iya dua-duanya keterima cuman aku milih di University of Oaken ngambil subjek fisika, science physics science ya nah kemudian tahun ini Dava lagi apply juga di salah satu University namanya Unitec ya? jadi apa? itu kuliah mulai tahun lalu tahun ini aku... gap year terus tahun depan mau balik ke... apply University ah, Unitec ngambil automotive engineering sebagai hobi sama... apa ya jatuhnya backup juga skills skills jadi Dava ini memang hobinya menjurus kepada mechanical engineering dia senang dengan mesin memang dari kecil dia senang jadi arahnya ke situ jadi pendidikan itu pada dasarnya untuk anak-anak kita harus sesuaikan arahkan kemana minatnya anak nah kebetulan Dava ini minatnya adalah ke... mesin mechanical makanya dia mengambil spesialisasi mechanical engineering ya Davya nah karena di dunia kerja yang lebih dibutuhkan adalah skill skill ya ya kan selain ya seperti itu ya Dava ya jaman sekarang apa? di New Zealand apalagi ya? ijazah udah... oh sih masih kuat sih cuman namanya skill dimana-mana dihargain gitu ya sangat dihargain jadi ya gitu ya teman-teman buat teman-teman yang ada dimanapun jika ingin menyekolahkan anaknya New Zealand adalah salah satu tujuan negara terbaik untuk pendidikan jenjang pendidikan sekolah ya karena sebelumnya saya ada mungkin sekitar tiga tahun di rumah saya menerima anak-anak homestay dari beberapa negara salah satunya dari Jepang ya Davya? Jepang, Korea ada Thailand ada mostly Jepang mostly Jepang banyak kan dari Jepang mereka itu anak sekolah high school program international student dan kita menjadi homestay host family ya kan? jadi Jepang kita ada dulu apa? pas di apa? pas masih di Avondale banyak apa? international student dari Spain, Chile latihan Amerika Europe you know German funds everything iya oke oke Cinta terima kasih yuk kenalkan Cinta Cinta ini saat ini mengambil pendidikan sebentar setara dengan SMA ya high school ya nah di sekolahnya Cinta itu atau Avondale College itu ada dua program bisa Cinta jelasin? jadi itu dua program satunya NCA sama satunya Cambridge dan aku sekarang milihnya Cambridge karena it's I guess it's more like lebih kayak menjelajah dunia iya a bit worldwide iya karena Cinta iya dia bercita-cita ingin menjadi dokter jadi temen-temen mohon doanya ya semoga cita-cita murni mulia anak saya Rama Dalva dan Cinta bisa tercapai nah sekarang Cinta di year berapa Cinta? aku year 11 dan kalau Cambridge itu baru bisa dipilih dari year 11 mulanya and bakal selesainya itu year 13 kalau Cambridge itu itu ada IGCSE AS sama A-level jadi aku sekarang masih di IGCSE terus nanti bentar lagi exam dan tahun depan aku udah AS Cambridge year berapa itu sayang? AS itu year 12 aku sekarang masih year 11 tapi udah selesai basically tinggal exam oke nah kemudian Cinta ambil penjurusannya apa? penjurusan aku subjeknya milih 5 karena kalau di aflondale itu cuma 5 subjek yang bisa diambil yang wajib itu bahasa inggris sama matematika tahun depan WGP itu cuma bahasa inggris tapi aku ngambil bahasa inggris matematika chemistry physics and biology tapi aku tahun depan mau ganti physics to like something more skills kayak accounting atau psychology nah sekolah ini terdiri dari 3 ke 2 terdiri dari kemudian 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 selamat menikmati selamat menikmati Yuryu, where are you come from? I'm from Tokyo Yeah, can you tell? In Japanese Japanese? Oh, okay What is the meaning? I'm from Tokyo Oh, what does you want? Tokyo Tokyo Karakimashita 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 Oh, what does she want? Karakimashita You're from Indonesia Yes! Yes Mames Wangi banget bunganya Dan ini adalah bunga-bunga yang sangat indah sekali Oke, teman-teman Terima kasih buat kalian yang sudah menonton channel aku Mami Nier di New Zealand And bye-bye Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati